Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Untuk transformasi yang dipetakan dari Rn ke Rn, secara implisit disini kita punya vektor yang kita transformasikan. Nah jika ada vektor X, maaf V, maksud saya ini panjang kali si vektornya. Nah jika kita lihat disini basis matriksnya yaitu kita gambarkan seperti ini. Kita punya vektor tadi V1, ini sama dengan 1, 2, dan kita punya bus panjang vektor ini seperti ini. Dan kita transformasikan terhadap ini, garis yang ini. Jadi T dari R ke R2, nah dimana ini adalah flip atau berada di belakang vektor yang bersilangan dengan garis L. Nah jadi kita ingat transformasi jika ada vektor sembarangan disini, ya X misalkan, vektor X ini kemudian kita transformasikan terhadap garis yang ini. Nah, jika kita ubah basisnya, maka matriks untuk transformasi kita punya basis alternatif terhadap transformasi basis normal, dan kita dapatkan skala dari transformasinya. Nah jika kita ambil transformasi dari V1, ini akan sama dengan V1, atau transformasi V1 sama dengan 1 dikali V1. Nah jadi kita bisa ambil format yang ini, persamaan yang ini, jadi lambda disini adalah 1 dan vektornya adalah V1. Transformasinya pada skala V1 per 1. Nah pada problem yang sama kita bisa lihat disini, kita punya vektor minus disini, misalkan vektornya adalah V2, nah yaitu bernilai 2 sama minus 1, dan kita transformasikan, yaitu ortogonal terhadap garis yang ini. Nah karena transformasi dari F2 ini, V2 ini, kita tahu sama dengan min V2. Jadi kita bisa katakan ini, transformasi V2 adalah min 1 dikali V2. dan ini sangat menarik, karena basis yang baru disini, yaitu basis vektornya, mudah kita dapatkan dari transformasi matriks, dan kita dapat dengan mudah menghitungnya. Jadi jika kita punya disini sebuah bidang ruang, dan kita punya vektor disini terhadap ruang, dan kita transformasikan ini, nah jadi transformasinya, misalkan disini vektor yang merah tidak akan berubah, jika kita flip. Nah, jadi secara umum, jadi semua vektor yang pada skala sebuah transformasi, bukan merupakan semua vektor yang ada disini. Nah, vektor yang saya gambarkan disini, vektor X ini, jika saya transformasikan, maka arahnya akan berbeda, ya, berubah dari ini ke ini, dari arah ini ke arah ini, nah jadi, jika X kita transformasikan, sejajar dengan ini, maka, garis ini, panjangnya tidak akan berubah, panjangnya tidak akan berubah, ya. dan jika kita memiliki, ini, sebuah transformasi ini, kita ingat lagi, bahwa basis, basis, ya, basis yang ada disini, mempermudah kita untuk menentukan matriks transformasi pada koordinat natural, ya, koordinat normal. nah, jika disini kita punya, tadi, vektor, vektor V, merupakan, eigenvektor untuk transformasi T, dan lambda, merupakan perkaliannya, sehingga, lambda adalah, eigenvalue atau nilai eigen, yang berasosiasi dengan, eigenvektor. nah, seperti ini. nah, jika disini kita punya contoh, yaitu, vektor V1, yaitu, 1 dan 2, merupakan, eigenvektor dari transformasinya. jadi, 1, 2, merupakan, eigenvektor, ini, dan berhubungan dengan, eigenvalue, 1 disini. nah, jadi, vektor 1, minus 2, min P2 ini, P2-nya adalah, eigenvektor, kemudian, min 1-nya adalah, eigenvalue. ya, eigenvalue, atau nilai eigen. hasilnya ini, min 1. nah, jika transformasi ini, ya, matriks transformasi ini, kita, eh, gambarkan, misalkan, ya, transformasi dari, X, ini, sama dengan, A dikali X, dan, kemudian, kita punya, V, transformasi dari, V, sama dengan, lambda kali V, dikurangi dengan, A kali V. nah, kita tahu tadi, bahwa, V ini, adalah, eigenvektor dari, A, ya, kemudian, lambda adalah, eigenvalue, atau nilai, eigen, dari, vektor ini. nah, jadi, ada, jika ada, matriks transformasi, kita akan dapat, tentukan, karena kita, tahu, nilai, nilai, nilai eigen, dan, vektor, egennya. nah, di sini, saya katakan mudah, karena kita tidak akan, merubah, vektornya. nah, seperti itu. jadi, kita cukup, tahu, arah, dan panjangnya, maka, kita dapatkan, transformasi, dari, vektor tersebut. nah, saya harap, kalian mengerti, dengan ini, matriks transformasi ini, karena tadi, kita tahu, bahwa, kita punya, basis vektor, sehingga, akan mudah, mendapatkan, transformasi, matriksnya. video ini, dipersembahkan oleh, Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. dipersembahkan oleh,